Pemirsa Hezana, kita tentu sering mendengar kawasan yang memiliki reputasi angker di dunia bernama Segitiga Bermuda. Di kawasan ini, dulu sering terjadi peristiwa hilangnya pesawat atau kapal laut. Sejak tahun 1950-an, wilayah imajiner yang menghubungkan Miami di Florida, Bermuda, dan Puerto Rico ini dianggap bertanggung jawab atas hilangnya sekitar 20 pesawat dan 50 kapal dalam kurun waktu 100 tahun. Namun, kesan angker ini sempat meredup karena nyaris tak ada lagi peristiwa kapal atau pesawat yang hilang. Hilangnya sebuah pesawat di kawasan ini tahun lalu kembali memunculkan kesan angker wilayah Segitiga Bermuda ini. Karena hilangnya pesawat atau penumpang seringkali tak meninggalkan jejak. Akibatnya muncul berbagai dugaan. Ada yang mengatakan ada alien yang bersembunyi di bawah lautan atau tempat itu sebagai portal ke dimensi lain. Ada yang menyebutnya karena gas metan. Dan ada juga yang mengatakan disitulah lokasi Atlantis yang hilang. Bahkan ada yang menyebutkan kawasan ini sebagai Istana Iblis. Tentu saja semua itu bukan dugaan tak berdasar. Beberapa tahun lalu seorang penulis Mesir bernama Muhammad Isa Dawud dalam bukunya sempat mengungkap keberadaan Istana atau Kerajaan Iblis di Segitiga Bermuda. Hal ini diketahui dari dialognya dengan jin yang mengaku muslim bahwa di kawasan Segitiga Bermuda merupakan pusat Kerajaan Iblis. Dari tempat inilah Iblis mengendalikan makar dan tipu dayanya pada manusia. Dari pengakuan jin itu pula diketahui karakter Iblis yang selalu mengancam dan menyesatkan manusia. Wallahuaklam, apakah benar atau tidak hal ini memang sulit dibuktikan karena terkait masalah gaib. Iblis merupakan pemimpin para setan yang memang sudah berikrar di hadapan Allah SWT akan menyesatkan anak cucu Adam AS dengan berbagai macam cara. Sebelum akhirnya diusir Allah SWT dari surga. Sebenarnya Iblis ini dulunya makhluk yang beriman dan sangat taak kepada Allah SWT. Namun ia begitu sembong ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam sehingga lebih memilih ingkar lalu dikeluarkan dari surga. Sejak itulah Iblis mengibarkan perang melawan kebaikan dan kesalahan serta bertekad besar untuk menyesatkan anak cucu Adam. Seluruh manusia di bumi dengan cara apapun. Lalu membangun istana dengan singgah sana yang begitu luas di atas air. Lalu mengapa Iblis membangun singgah sananya di atas air, di atas lautan? Pertama, Iblis ingin menandingi Allah SWT dengan membangun singgah sananya di atas air. Sebab Allah SWT memiliki arch atau singgah sana juga di atas air. Sebagaimana disebutkan dalam firmannya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Dan adalah singgah sananya sebelum itu di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surah Hud ayat 7 Abu Rezim al-Uqayli pernah bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, dimanakah dahulu Rab kita berada sebelum menciptakan makhluknya? Beliau menjawab, dia berada di amal. Tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsnya di atas air. Hadith Riwayat Tirmizi Singgah sananya Allah SWT ini berada di atas langit ketujuh. Dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan disebut-sebut sebagai makhluk Allah terbesar di alam raya. Itulah mengapa iblis ketika diturunkan dari surga ke bumi. Karena membangkang perintah Allah SWT. Iblis kemudian membangun singgah sananya di atas air, di atas permukaan air laut. Ia memilih di atas lautan. Di antaranya juga karena laut merupakan areal terluas di muka bumi. Sehingga memudahkan dirinya mengontrol aktivitas para pengikut dan prajuritnya dalam menggoda manusia. Hal ini juga bisa kita fahami dari hadith Nabi SAW. Jabir RA menuturkan dari Rasulullah SAW bahwa Iblis telah membangun singgah sananya di permukaan laut. Dari sanalah ia mengirimkan seluruh bala tentaranya. Yang paling berjasa di antara mereka adalah yang paling banyak menebarkan fitnah. Salah satu tentaranya menghadap iblis dan berkata Saya telah berhasil melakukan ini dan itu. Kamu belum melakukan apa-apa. Lalu seorang prajurit lain datang melapor Aku telah menghancurkan ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan istrinya. Iblis menghampirinya dan memberinya pujian. Engkaulah yang terbaik. Hadith Riwayat Muslim Dari hadith-hadith Nabi SAW ini kita bisa menyimpulkan adanya Singgasana Iblis yang lokasinya di lautan. Hanya saja tidak ada keterangan rinci. Di lautan manakah Singgasana Iblis itu? Apakah lautan di segitiga bermuda yang dikenal angker itu? Atau bahkan mungkin di tempat lain seperti di Laut Pantai Selatan Jawa yang melegenda itu? Wallahu aklam.